Sukseskan program TNI Angkatan Laut dalam kegiatan Kampung Bahari Nusantara, Lantamal Dua Padang jadikan desa Sungai Pisang sebagai destinasi wisata baru di Kota Padang dengan mengubah perkampungan nelayan yang berada di sepanjang bibir pantai menjadi kampung pelangi. Dan Lantamal Dua Padang, Laksamana pertama TNI Hargianto mengatakan, Sungai Pisang merupakan desa binaan Lantamal Dua yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup bagus jika dikelola secara terarah dan terencana dengan baik, terutama pada sektor ekonomi maritim. Sungai Pisang bisa menjadi tujuan bagi wisatawan ke depannya. Dengan menjadikan Kampung Sungai Pisang menjadi perkampungan pelangi, dengan perumahan nelayan yang dicat dengan warna-warni, serta potensi wisata bahari yang ada di Sungai Pisang bisa semakin menarik wisatawan untuk berkunjung. Ide menjadikan Sungai Pisang menjadi Kampung Pelangi tak hanya didukung oleh pemerintah Kota Padang, ide ini juga didukung langsung oleh salah satu perusahaan cat permerek dan perusahaan semen yang ada di Kota Padang dengan harapan Kampung Pelangi Sungai Pisang bisa menjadi ikon wisata di Kota Padang. Angkatan Darat, Angkatan Mudarat, dan juga dari Polri, kemudian didukung oleh elemen bangsa, dari BUMN, dari Semen Padang, kemudian dari Jotun, kemudian kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Padang untuk menjadikan Kampung Bahari Nusantara program tekniknya Angkatan Laut itu bagaimana kita merubah wajah dari negari Sungai Pisang untuk kita jadikan satu negari pariwisata. Dan di belakang saya ini, ini akan kita cat rumah masyarakat berdasarkan warna-warni, dan harapan kita Kampung Bahari Nusantara ini di samping nanti adalah berubah warna catnya, juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa Kampung Bahari Nusantara ini adalah bagian dari Kampung Binaan, Lantamal 2 Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohana Sainius melaporkan.